assalamualaikum boleh ini saya ditemani sama bang haji tapi tak boleh direkam katanya wajahnya boleh boleh ini sama bang haji nah bang haji oke jadi saya sudah di brunei saya sudah check-in di salah satu hotel di jarudung jadi hari ini saya diajak bang haji mau keliling-keliling kota bandar seribigawan perjalanan yang cukup apa perjalanan yang sangat cukup melalahkan ya dari banjermasin ke Pontianak Palangkaraya kemudian kita nyebrang ke kucing kemudian menyusuri miri bintulu sampai menyusuri sibu bintulu sampai ke miri dan akhirnya saya bisa nyebrang juga ke brunei dan pertama kali ini surprise lah Alhamdulillah kita bisa ketemu bisa bersilaturahmi ini sama bang haji nah Alhamdulillah Alhamdulillah ini suasana ini kota apa Bang Sengkurung Sengkurung Yes Oh Sengkurung atau Bang Haji ini bukan kota Sengkurung tapi lebih lebih dari kota kalau menurut saya ini kalau di sini sedila baru berbentukan lah iya ini habis hujan ya tadi Bang Haji ya iya ini habis hujan disini coi jadi disini ngobrolnya pakai bahasa Indonesia saja Bang Haji paham ya Bang Haji saya jawa sikit-sikit oh jawa paham juga sikit-sikit oh paham sikit-sikit saya bekerja dulu dan kemudian biasanya ngomong saya gini iya 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 oke kalau orang Brunei lah yang tadi ngomong bahasa Brunei itu bahasa Malayu juga Bang Haji bahasa Malayu oh bahasa Malayu sama dengan bahasa di Pontianak Kucing beda-beda sikit ini bahasa kalau kami orang kedayan kedayan itu sama di Mata Pura asal usul kedayan itu memang di Mata Pura Mata Pura Kalimantan Selatan itu guru sekumpul oh guru sekumpul oke jangan kamu berkame iya saparangan oh iya 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 kami kucing itu kan bukan bahasa koto saya maaf berarti guru sekumpul cukup terkenal disini ya saya memang minat dia oh iya guru Zaini guru Zaini karena mereka itu istilahnya mungkin kalau kami kedayan sebab kami asal kami pun oh oke dari salah silah itu dari sana kan kedayan ini oke oke kedayan kedayan kalau disini kedayan itu dimilih ada di sepitar iya limbang wow ada terap hahaha disini namanya terap juga Pak terap terap ya ada buahnya dari kebunan itu ini cuma tidak ada waktu jadi disini itu ngobrol sama Bang Haji ini ngomongnya ya seperti saya di Indonesia ngobrol sehari-hari lah ada beda kemudian dan beliau juga kenal sama guru sekumpul guru kita ulama besar di Kalimantan Selatan ya dan saya rasa juga udara suhunya hampir sama dengan di Indonesia tak beda pohon-pohon hampir sama mungkin variasi buahnya saja mungkin yang sedikit lebih banyak daripada di tempat saya di Paringin mungkin nanti suatu saat Bang Haji harus datang ke Kalimantan Bang Haji ya nah ini kata Bang Haji ini termasuk desa ya desa kalau di Indonesia namanya di sini salah kampung ya oh iya sama berarti sama-sama kampung tapi kampung jalannya lebar kayak gini aja jadi lampu-lampu juga lengkap lebar menurut saya sih bukan kampung ini kalau di Indonesia mungkin sudah kota ya disini kampung disini kampung disini kampung masih kampung itu sekarang udaranya cukup cerah ya suhu apa namanya cuacanya cukup cerah di Brunei Darussalam oke kita sekarang di Bandar Sri Begawan sore hari jam 6 lewat 5 banyak orang ini nongkrong disini santai-santai melihat sunrise oh disini tempat tongkrongan anak-anak deh olahraga jalan kaki kalau disini hari sekolah libur hari apa bang libur jumat sama minggu ahad oh jumat sama ahad sabtu masuk ya sabtu masuk tidak libur karena orang jumatan kalau disini parkir-parkir di pinggir jalan ini dibayar kah ada biaya parkir juga atau gimana kalau siang hari dia dibayar kalau waktu malam begini gak perlu lebih banyak oh gak perlu ada hard time kata bang haji sunyikan Bandar Sri Begawan tapi memang seperti kalau petang sudah bekaya begini orang pulang rumah gak ada aktiviti nah kedai-kedai pun banyak yang tutup mal-mal sudah mulai mal-mal itu tutup orang selalu pergi gadung jadi disini kurang sudah ini tidak begitu sesak ini meski ano apa jubli emas apa ini museum museum alat kebesaran diraja semua pingat-pingat apa semua disini kalau di Jakarta waktu kayak begini macet-macetnya malah gak bisa ini kalau disini malah kebalikan ya iya disini gak begitu sejuali itulah juali kalau ada perayaan oke ada kebesaran memang gak ramai kalau pagi kayak gitu ramai juga macet macet kalau pagi macet ya orang bekerja orang bekerja kalau jam kerja jam berapa ini jam sini 7.45 itulah tempat yang selalu jalan-jalan iya 7.45 terus selesainya ampersetengah ampersetengah ini kalau ada kesalahan disinilah pengadilan ah iya pengadilan kalau di Indonesia bagaimana saya mengikut abang tapi ikut itulah masjid saya ini ceritanya benar-benar di guide sama abang ini abang haji aduh alhamdulillah rezeki kita jalan ke Brunei ini hospital pertama kali ini rivas ini ya hospital terbesar oke semua ada dalam tanah juga ada oh ada juga iya ada bawah pakir dalam ini keseluruhan agak besar kalau saya yang gak suka sama durian mungkin gak kenal sama abang haji iya bang haji makanya orang hutan keluar orang hutan keluar kata bang haji aduh padahal pengusaha marang kepencinta durian ini ya karena itulah pro ke bagus 9 kaurian itu itu waktu ini banjar oh disini tidak lama juga tidak berarti kurang lebih aja ya ini jami yang baru oke oh salah jalan saya yang tadi tidak pahas ntar saya lewat atas lewat atas teron apa oh ini ada terongan ini ini bukan terong jasimin oh iya disini agak ramai malam agak ramai ini pasar malam pasar malam malam gadong beribih eh beribi beribi disini makanya sunyi disana orang semua padang kesini kesini oke oke ini sambung eh pun nak di tarau semua bisa cuba kamu akan lewat sini eh tapi dari yang dodong dari karu ini tinggi yang cepat ini di depan ini, merk mobilnya Citro, Citroen ya Citroen Citroen Saya mau berpikir saya mau berpikir ini, yang kita mau bikin ini kantor perkanturan pentafiran kerjaan Brunei Brunei Jadi ada satu sentennya Saya rasakan Lane Crosser ini Masih dibenakan ini daripada Fortuner Beda kelas ya Beda kelas Harganya juga beda Dua keli ganda Dua bujanda yang satu itu Ini masuk Jalan atau daerah apa ini pak Ini masuk bandar si berkawan Masih bandar si berkawan Si bandar Di Fortuner masih masuk bandar Agar orang paham Yang kedua ada pita-pita slow Tapi yang ini Slow juga Slow Ini pusat bandar pak Dia masih di bandar Sambung dari bandar si berkawan Kecilu Ada handia Dia berapa kilometer jarak dia Masih dipasuk ke bandar Saya ingat Dalam tambahan dua kilometer Diperbesarkan Kawasan bandar si berkawan Dalam dua kilometer Ya Kalau saya tidak silap Untuk Strukturan Pusat bandar Baru Nah Akhirnya ada sepeda motor disini Karyawan juga ya Oh iya Bukan sepeda motor yang biasa dipakai di Indonesia Kayak BMW gitu Ya untuk cross Ini mall ini Gym itu jalan Tidak boleh bikin Untuk mall-mall itu Ini yang tempat elektrik Yang supply seluruh Dunia Ini dari gas itu semua Ya Sesehari-harinya Melayu atau Bahasa Inggris? Ya Bahasa Melayu Bahasa Melayu ya? Bahasa Melayu Kalau bahasa itu Bahasa Inggris itu Mungkin bahasa kedua lah Bahasa kedua lah ya Tapi kebanyakan orang Cakap bahasa Melayu ya? Ya bahasa Melayu Hubungan opis Hubungan kantor Ini Pakar-pakar semua Ini kawasan istana Ini pagar di sebelah kanan ini Pagar istana Tuh Kiri-kiri kanan ini Kawasan istana Bos banget Ustana ya Perlahan-lahan Ini Sebelah kiri ini istana ya Tadi ya Perlahan-lahan Istana ya Waktu malam Itu dia juga Menjadar Ini pintu utama Masa istana Ini masih disampai Luas kompleks istananya Kompleksnya luas Kau kira yang ada Kepala faedah Semoga selamat menikmati 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 selamat menikmati